Intro Selamat siang pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urus 1, Rituan Kamil Suswono menghadiri dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemda DKI Jakarta. Rituan Kamil ingin para pensiunan pegawai ini terus serta membangun kota Jakarta dengan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki. Rituan Kamil Suswono melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan sejumlah Purna Pejabat Pemerintah DKI Jakarta di Hotel Ambar, Jakarta Selatan. Pasangan calon nomor urus 1 ini memberikan kesempatan para pensiunan pejabat pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta untuk turut aktif mengatasi beberapa permasalahan Jakarta jika terpilih dalam kontestasi Pilkara Jakarta 2024. Tawaran ini akan menjadi kontribusi para pensiunan PNS untuk membangun kota Jakarta sebagai kota global. Apakah mau diaktif lagi kan, misalkan mensosialisasikan ya, pengentasan kekumuhan, mau nggak ikut tim penghijauan gitu kan, di wilayah-wilayah yang beliau-beliau kuasai. Jadi inilah tawaran karena membangun Jakarta harus bersama-sama, apalagi dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun berpengalaman mengurusi Jakarta. Cagup-cawagup Jakarta yang diusung Kim Plus Rituan Kamil dan Suswono juga memastikan pemilihan birokrati pemerintahan akan dilakukan secara transparan. Banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu, tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu dalam mensukseskan visifnya gubernur itu. Sejumlah program unggulan juga turut diutarakan pasangan Cagup dan Cagup Rituan Kamil Suswono, diantaranya dialog antargenerasi dengan program anak sekolah, sahabat lansia, serta program kredit mesra yang akan membantu warga mendapat pinjaman tanpa agunan. Dari Jakarta, Giselya Nurah Malaksana yang selaporkan. Demikian Lintas AINews, saya Anita Dewi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.